assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel mahros malik ya sahabat aluminium pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memasang handle atau tarikan di pintu lemari seperti yang ada di depan saya ini untuk kolom dapur handle yang saya pakai seperti ini modelnya seperti ini dan bautnya sudah ada di dalam tinggal bagaimana cara memasang sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like komen dan share serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya oke kita lanjut disini saya buka semua terlebih dahulu ini saya buka terlebih dahulu ini saya sedia ada dua buka baut setiap satu handle atau tarikan jadi ini sudah disediakan dalam kemasannya yang pertama yang harus kita ketahui yaitu berapa ukuran jarak lubang disini itu yang pertama seperti halnya disini saya langsung paskan di bagian tengah ini ukurannya sekitar 9,6 cm ini 9,6 cm ya teman teman ini 9,6 cm jadi itu yang kita buat jadi kita lanjut ke bagian pintunya ini pintunya teman teman ini teman teman tergantung mau pasang di tengah mau pasang di atas mau pasang di bawah tapi kemauan yang pelanggan yang saya kerjakan dia maunya di tengah teman teman jadi kita dulu tentukan tengahnya jadi setelah itu kita tentukan tadi ini 9,6 cm 9,6 cm 9,6 cm 9,6 cm setelah itu kita pindah juga ke sebelah ya teman teman untuk meminimalisir waktu itu tadi kita sudah tentukan tanda awalnya itu 25 cm 25 cm lalu ukuran handle nya itu 96 cm setelah itu setelah itu kita tentukan tengahnya ini bagian tengah jadi mata bor yang saya pakai teman teman seperti ini ukuran 5,5 cm teman teman kenapa saya pakai ukuran yang lumayan lumayan besar karena kita mudah setel model scope nya nanti jika miring ya teman teman ini lebih memudahkan kita setel terlebih pertama-tama kita lubang dulu pakai atau kita bor dulu pakai ukuran kecil atau kita bor dulu pakai ukuran kecil ukuran kecil jika sudah seperti ini teman teman barulah kita pakai ukuran yang 5,5 cm tadi seperti ini kita bawa seperti ini kita bawa seperti ini jadi teman teman jangan sampai ada yang bertanya-tanya apakah mata bornya tidak terlalu besar atau bagaimana ini teman teman tidak ya karena ini begini model scope nya ini jadi otomatis tidak akan lewat ini contohkan dulu ya teman teman ini otomatis tidak akan lewat ya teman teman ini dia itu agak bagus sih ukurannya kecuali ukurannya mata bornya 8 ya baru ya teman teman oke kita lanjut pasang ya teman teman jadi cara pasangnya itu ini masukkan dulu terlebih dahulu bautnya yang pertama teman teman ini sudah masuk baru kita kancing jangan terlalu erat dulu ya ini usahakan jangan terlalu erat supaya masih bisa digoyangkan sedikit untuk mengatur posisinya teman teman barulah di kencangkan jangan juga terlalu kencang karena nanti aluminium nya masuk ke dalam oke sangat mudah kan teman teman tinggal tinggal sisa yang satu lakukan cara seperti yang tadi masukkan dulu pertama baut yang bagian atas karena ini biasanya kalau dikasih masuk teman teman biasa goyang atau bagaimananya ya tahan ini sudah ada muncul baru kita pasang masukkan oke tinggal lanjut pada bagian bawah yang usah jadi itulah tadi bagaimana cara memasang handle atau tarikan pada pintu lemari kita pasang sendiri ya teman teman tidak ada yang langsung jadi setilahnya kita usahakan terlebih dahulu oke teman teman terima kasih yang sudah nonton videonya jangan lupa like komen dan share serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman teman selalu mendapatkan notifikasi video video terbaru dari channel mahrus malik oke salam senemam pokerpad salam satu profesi